Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Sumber dalaman Pakatan Harapan PH, mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dijangka menghadap yang di-Pertuan Agung lewat hari ini untuk membentangkan senarai timbalan menteri bagi kabinetnya. Menjawab pertanyaan Malaysia kini, sumber itu mengesahkan Anwar akan menghadap Agung sekaligus mempersembahkan senarai cadangan timbalan menteri yang dipilih. Tetapi saya tidak pasti jam berapa sebab dia akan pergi sholat Jumaat di Kampung Baru terlebih dahulu, kata pemimpin kanan sebuah parti komponen berkenaan. Ditanya sama ada pertemuan tersebut akan disusuli upacara angkat sumpah, timbalan menteri, sumber yang merupakan wakil rakyat itu memberitahu, majlis berkenaan akan diadakan sama ada esok atau lusa. Bagaimanapun sumber itu mendakwa, dia tidak tahu sebarang maklumat mengenai apa yang terkandung dalam senarai berkenaan serta berapa jumlah yang akan diperoleh oleh setiap parti. Katanya Anwar agak berhasia mengenai senarai tersebut. Dipercayai ada banyak pihak yang melobi untuk mendapatkan jawatan timbalan menteri bagi parti masing-masing, justeru Anwar merahsiakan perancangannya kecuali kepada kalangan orang tertentu sahaja. Semalam, berita harian dalam laporannya yang memetik sumber mendakwa, sekurang-kurangnya ada 35 nama dipertimbangkan oleh Anwar untuk mengisi jawatan timbalan menteri. Selain dari PH, nama yang dipertimbangkan termasuklah wakil dari BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, Warisan dan beberapa parti lain yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Laporan itu mendakwa, bilangan timbalan menteri akan dihadkan kepada hanya seorang bagi setiap kementerian. Dengan pengecualian diberikan kepada kementerian yang menggabungkan beberapa portfolio. Ia selaras dengan janji PH untuk mengecilkan saiz kabinet. Nama wakil PH yang disebut-sebut akan menyertai senarai Anwar ialah Dari pada BN pula, antara spekulasi yang dikaitkan ialah Ahmad Maslan Pontian, Mohd Alamin Kimanis, Mohd Syahar Abdullah Payabesar, Abdurrahman Mohd Lipis, Jalaluddin alias Jelebu, dan Wijek Seng Tanjung Piai. Terima kasih. Terima kasih.